Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo melakukan kunjungan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Kumring Ilir. Dalam kunjungannya, Kapolda meminta perusahaan setempat membuat skat kanal untuk sumber air pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Kumring Ilir. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Kumring Ilir. Pertanyaan helikopter water booming bisa diarahkan saat pemadaman udara dilakukan. Karena jam terbang terbatas maka helikopter harus terarah saat mengambil sumber air. Hari ini saya bersama beberapa pejabat utama Kota Sumatera berkunjung ke kecamatan Turung Selapan, Kabupaten Ogat Komeringilir. Kenapa kami berkunjung ke sini? Karena dari hasil pemantauan satelit cuaca, kebakaran hutan yang paling banyak itu terjadi di beberapa kecamatan di Ogat Komeringilir, salah satunya adalah Turung Selapan. Tadi kita sudah bertemu dengan para pejabat dari kecamatan Turung Selapan, juga dihadiri kepala desa, toko agama, toko masyarakat, juga dari pihak pengusaha, ada komunitas motor, juga kita mengimbau. Yang pertama, masyarakat jangan bakar lahan. Hati-hati kalau menggunakan api di lahan, jangan sampai terbakar, apalagi dengan sengaja. Kemudian yang kedua, kami minta kepada perusahaan-perusahaan, juga kepada pemerintah daerah kecamatan Turung Selapan, bersama seluruh warga kecamatan Turung Selapan, untuk membuat embung. Air sekarang sudah sangat sulit. Nanti kalau embungnya sudah ada, kita akan arahkan helikopter-helikopter waterbombing itu untuk beroperasi di sini. Helikopter waterbombing itu jam terbangnya terbatas, jadi dia tergantung water source atau sumber airnya, tidak boleh jauh dari titik apinya. Kemudian yang ketiga, di sini juga sudah ada pasukan 3 mob, nanti akan dibuat lagi pasukan dari Samapta, itu untuk memadamkan api-api kecil. Ada pompa air, ada selang, ada jet shooter, itu api-api kecil. Kalau sudah api besar, tidak sanggup dia memadamkan oleh manusia, harus menggunakan alat.